Puluhan ribu muslim CES-nya memprotes aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan Nikita Zurafel di depan masjid kota Volgograd, Rusia. Melansir dari Five Pillars UK, 24 Mei 2023, pergumpulan masa di ibu kota Grozny menyuruhkan saya cinta Al-Quran dan jangan sentuh kitab suci sebagai ungkapan sikap tegas dan kemarahan terhadap aksi pelecehan agama Islam. Dari hasil investigator, Zurafel mengunggah aksinya melalui situs yang dikelola Pusat Informasi Angkatan Bersenjata Ukraina. Pihak berwenang Rusia pun telah berhasil menangkap pelaku pada Sabtu lalu. Dirinya mengakui kesalahan dan melakukannya atas instruksi Badan Intelijen Ukraina dengan imbalan 10.000 rupiah atau sekitar 1,8 juta rupiah. Hingga kini bejabat Ukraina belum memberikan tanggapan soal tuduhan tersebut.